selamat menikmati nah jadi teman-teman tinggal klik saja linknya dan ikuti tutorialnya gitu ya nah oke setelah masuk ke bagian websitenya disini ada tombol pilih file ini ya kita tekan tombol pilih file ini kemudian pilih file jpg dan pdfnya misalkan saya akan menggunakan file yang ini dan kemudian file pdfnya yang ini ya misalkan kemudian tekan tombol open nah maka filenya akan langsung muncul pada bagian halaman utama websitenya disini ya kemudian bagaimana cara menambahkan file misalkan ada gambar yang akan ditambahkan lagi nah teman-teman tinggal tekan tombol tambahkan file ini kemudian pilih gambarnya dan tekan tombol open nah nanti filenya akan langsung muncul kemudian disini teman-teman bisa mengatur posisinya ya misalkan yang pertama adalah file pdfnya seperti ini kemudian dilanjutkan dengan gambar dua ini gitu ya jadi ini yang pertama kedua ketiga gitu jadi itu urutannya teman-teman bisa mengaturnya sesuai dengan kebutuhan misalkan seperti ini ataupun seperti ini gitu ya jadi sesuaikan saja dengan kebutuhan untuk urutannya gitu nanti kita lihat urutannya ya kemudian bagaimana cara menggabungkan filenya teman-teman tinggal klik saja tombol gabungkan file ini ini ya tekan tombol gabungkan file kita coba klik kemudian tunggu hingga prosesnya selesai ini sedang diproses ya kita tunggu nah setelah selesai maka akan muncul tombol untuk unduh pdfnya tekan tombol unduh pdf ini untuk menyimpan hasilnya kita klik nah filenya sudah terdownload ya kita coba buka nah tadi kan yang pertama adalah file pdfnya ya yang berisikan teks nah ini kemudian dilanjutkan dengan fotonya atau file jpgnya ini dan ini gitu ya nah jadi itu nah jadi itu adalah cara untuk menggabungkan jpg ke pdf secara online tanpa aplikasi oke semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan selamat untuk mencobanya selamat menikmati